Intro Nama Roida Tampu Bolon jadi sorotan usai berani melempar sandal dan siram air ke Presiden Jokowi Dodo di Medan pada Minggu 27 Agustus 2023. Sebelum melempar, wanita itu berteriak-teriak meminta keadilan di tengah kerumunan masyarakat yang menghadiri acara rembuk relawan wali kota Medan Bobi Nasution. Usut punya usut ternyata emak-emak itu sempat membuat heboh lantaran mengaku mendapatkan ancaman dari orang lain setelah membuka air polisi. Ia menyebut dirinya mendapatkan ancaman oknum polisi karena merekam dugaan pungli di Polsek Percut Seituan. Roida dikabarkan beberapa kali mengadukan dua oknum polisi yang diduga meminta uang pungli saat membuat laporan polisi. Dia juga sempat mengunggah momen dirinya dan sang anak tidur di Polresta Bespedan untuk mendapatkan keadilan. Sebelumnya diinformasikan, emak-emak tersebut ngamuk, berteriak-teriak, sembari, guling-guling di lantai. Saat dirinya melempar, sejumlah pengamanan termasuk Pas Pampres bertindak cepat. Beruntung sandal yang dilemparkan dapat ditepis oleh Pas Pampres, namun sayangnya air yang dilemparkan mengendai Presiden Jokowi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!